Oke guys, balik lagi di channel ThinkKai Production. Di video kali ini saya akan berbagi template resume yang saya dapatkan dari psdfreebies.com. Oke, jadi resume ini biasanya kita gunakan untuk melamar pekerjaan. Dan di dalam resume ini berisi berbagai informasi tentang pengalaman kerja atau informasi kemampuan atau skill dan riwayat pendidikan kita. Kemudian di samping itu juga kita dapat mengisi berbagai pencapaian yang kita dapat atau seperti sertifikasi atau informasi tentang kita, tentang diri kita. Jadi resume ini biasanya memiliki informasi yang singkat dan hanya memiliki satu halaman. Oke, jadi template yang akan saya bagikan ini adalah template file psd yang bisa kita edit di adobe photoshop. Oke, jadi kita lihat di sini untuk desain template-nya seperti ini, kita bisa mengganti teks, foto, atau ikon-ikon yang ada di dalam template. Jadi teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video. Kemudian bisa langsung klik tombol download. Oke, jadi untuk file-nya, ukuran file-nya kurang lebih 33MB. Jika sudah selesai download, kita bisa langsung buka. Jadi di sini kita akan edit file psd di photoshop. Oke, di sini saya menggunakan font monserrat. Oke, jadi teman-teman bisa download font di Google Fonts. Untuk kliknya, teman-teman bisa lihat di video deskripsi. Oke, untuk cara download-nya, bisa langsung klik tombol download. Kemudian kita buka file yang sudah didownload. Dan kita bisa langsung double-click, bisa langsung klik tombol install. Oke, karena di sini sudah saya install. Klik no. Kita balik ke template psd. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mengganti nama ataupun teks yang lain yang ada di sini. Kita bisa lihat di bagian kanan di sini ada layers. Di sini ada folder psdfreebies.com. Kemudian, di bagian top, di dalam folder ini, kita bisa edit teks yang ada di dalam folder top. Jadi di sini ada about me, ada phone, address, email. Kemudian di sini juga ada... Di sini ada social media icon. Oke, ini icon sebelah kanan yang di-hide. Untuk memunculkan icon di sebelah kanan, kita bisa klik icon mata yang ada di sini. Nah, tips untuk mengganti icon social media. Icon yang sudah ada, ada Skype, Twitter, dan Facebook. Contohnya, kita akan menambahkan icon YouTube. Kita ketik icon YouTube PNG. Kemudian, kita bisa cari icon yang warna putih. Oke, jadi ini icon putih, tipe file-nya PNG. Kita save image. Kemudian, kita bisa langsung tarik icon, kemudian kita bawa di sini. Oke, kita tarik di folder left. Contoh, kita akan menambahkan... Sorry, kita tarik kembali icon-nya di folder type. Jadi, di sini kita akan edit icon yang ini. Oke, kita ganti icon... Kita bisa centang icon hide. Kemudian, kita atur posisi... Icon YouTube. Oke, dan untuk text-nya... Oke, untuk text-nya, kita klik... T, kemudian kita edit. Oke, seperti itu. Kemudian, di sini juga ada... Progress bar... Di bagian skill, profesional, dan software. Nah, kita lihat di sini... Ada 4 di bagian kanan. Di sini juga ada 3. Jadi, cara untuk... Mengedit progress bar-nya... Kita bisa langsung klik di sini. Kemudian, kita... Geser ke kiri atau ke kanan... Untuk... Progress atau... Level. Berapa persen skill kita... Untuk contoh Photoshop. Jika sudah... Begitu juga di bagian... Di sini. Untuk Illustrator. Oke, kita hilangin dulu... Untuk garis-garisnya. Kemudian, untuk... Hobbies. Di sini juga ada icon-icon... Yang bisa kita edit. Kita ganti. Kurang lebih caranya... Sama seperti tadi... Waktu kita mengganti icon tingkat. Kemudian, untuk mengganti... Foto. Kita bisa klik... Di... Foto kita di sini. Kemudian... Kita... Masukkan foto... Yang akan... Kita gunakan. Oke... Contoh... Foto yang akan kita ganti... Saya gunakan foto ini. Ini... Yang ini. Oke, jadi caranya kita bisa... Klik kanan... Kemudian pilih... Create Clipping Mask. Kemudian kita atur posisi. Kita sesuaikan posisi gambar di sini. Oke, jika sudah... Kita klik... Commit atau Enter. Oke. Oke, jika sudah selesai di edit. Kita bisa menyimpannya dengan cara... Klik File. Save As. Kemudian kita pilih... Tipe nya di sini. Kalau kita ingin... Menyimpan jadi format... Gambar. Kita pilih... JPEG. Kemudian... Bisa langsung klik... Tombol Save. Kemudian kalau kita... Ingin menyimpan... File dalam bentuk... PDF... Kita bisa ganti... Tipe nya... Save As Type... Jadi... Photoshop... PDF yang ini. Kemudian klik... Tombol Save. Oke... Kita pilih... Reset nya... Kita pilih... Kita pilih yang... High Quality Print. Kemudian... Save... PDF. Oke, kurang lebih... Untuk cara... Edit nya seperti itu... Jadi teman-teman bisa... Download... File... Template... Resume... Di... Link yang ada... Di deskripsi video... Oke, demikian... Tutorial kali ini... Semoga... Video ini bisa bermanfaat... Dan... Sampai jumpa di... Video selanjutnya... Mari belajar... Mari berbagi... Tidak... Oh... Terima kasih telah menonton!